If you are an audience from overseas, don't worry. Now we have provided an English translation for this video. Just turn on the translator button at the lower right corner. Keep following our channel Alkinis Effect. Enjoy for watching. Kurang tidur dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit. Benarkah demikian? Hi guys, welcome back to Alkinis Effect channel. Jangan lupa tombol subscribe di klik dulu ya Sebelum lanjut ke pembahasan video kali ini. Subscribe! Topik video kali ini adalah begadang. Begadang, jangan begadang. Lalu tiada artinya. Eits, bukan mau bahas lagu pajak yang satu itu ya. Kali ini kami akan membahas mengenai efek samping begadang atau kurang tidur yang dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit. Tidur termasuk bagian terpenting dari kehidupan. Kurang tidur atau terganggunya jam tidur akan meningkatkan resiko berbagai kondisi patologis seperti infak myokar, gagal jantung, kanker, dan obesitas. Tidur kurang dari 6 jam per malam akan meningkatkan resiko kematian akibat penyakit jantung hingga 48% dan stroke sebesar 15%. Sebuah penelitian yang dilakukan di Pusat Biologi Sistem Rumah Sakit Umum Masa Kusets melakukan observasi pada tikus yang dibiarkan kurang tidur. Hasil menunjukkan, terdapat peningkatan monosid LY-6CH yang berperan dalam pembentukan atherosclerosis dan penurunan kadar hormon hipokretin atau oreksin di bagian otak yang disebut hipotalamus lateral. Gagal jantung dengan ejection fraksional hanya 31% naik menjadi 55% hanya dalam waktu 6 bulan. Pasang ring? Bukan. Bypass? Mana mungkin? Sembuh dari gagal jantung dengan program KDACSafe dan DPP. Satu pasien sembuh? Kebetulan. Dua pasien? Mungkin masih kebetulan. Ribuan pasien sembuh? Masih kebetulan. Menurunnya kadar hormon hipokretin akan meningkatkan kadar protein CSF1 sehingga produksi sel-sel inflamasi di sum-sum tulang juga akan meningkat. Peradangan ini berperan dalam pembentukan atherosclerosis atau pengerasan pembuluh darah akibat penumpukan plak. Pada manusia, hipokretin bertugas untuk meningkatkan kesadaran dan kadar hormon tersebut akan menurun pada orang dengan gangguan tidur atau narkolepsi. Yang menarik, beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang dengan narkolepsi juga memiliki resiko penyakit jantung yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki narkolepsi. Sebuah jurnal tahun 2013 yang diterbitkan oleh PLOS ONE menemukan bahwa orang yang tidur kurang dari 6 jam setiap malam memiliki resiko diabetes militus tipe 2 30% lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidur selama 7 jam. Penelitian lain pada tahun 2008 dari jurnal Sleep Cappuccio menyebutkan bahwa anak-anak yang tidur malam lebih singkat cenderung mengalami obesitas daripada anak-anak yang tidur malam 10 jam atau lebih. Hal ini juga terjadi pada wanita lanjut usia yang tidur kurang dari 5 jam atau lebih dari 8 jam semalam lebih cenderung mengalami obesitas daripada mereka yang tidur 6 jam atau 7 jam semalam. Waduh, efek kurang tidur gak main-main ya guys! Oke, sekian pembahasan kami mengenai kurang tidur pada video ini. Setelah menonton video ini kurang-kurangnya begadang dan usahakan tidur yang cukup ya guys! Jangan lupa like, komen, dan subscribe Sampai ketemu di video selanjutnya! Cari duit buat beli tas channel Pergi ke mall, beli gel pomade Terus ikuti Alkin Disinfect channel Agar pengetahuan kesehatan kalian terus terupgrade Bye-bye! Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax